Kepala Baris Game Polri, Komjen Pol Budiwaseso menyatakan tidak keberatan terhadap pengajuan gugatan prapradilan yang dilayangkan novel Baswedan. Ia mengingatkan bahwa Polri hanya menangguhkan penahanan novel, bukan menghentikan kasusnya. Komjen Pol Budiwaseso mengatakan tidak ada kriminalisasi dalam kasus ini, dan menantang novel untuk membuktikan keberaniannya dalam sidang prapradilan nanti. Pada Senin lalu, Tim Anti-Kriminalisasi Taktis sebagai kuasa hukum novel Baswedan telah mengajukan prapradilan atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polri pada 1 Mei 2015 lalu, karena penangkapan tersebut bukan bertujuan untuk penegakan hukum. Menurut salah satu kuasa hukum novel Baswedan, Muji Kartika, terdapat beberapa pelanggaran administrasi dalam penanganan perkara kasus novel, di mana novel disangkakan dengan pasal 335 ayat 1 dan 3 KUHP. Namun yang dijadikan dasar penangkapan adalah surat perintah penyidikan seperindik, lain yang memuat pasal berbeda, yaitu pasal 351 ayat 2 dan pasal 442 yunto pasal 52 KUHP. Sampai jumpa di video selanjutnya.